Bismillahirrahmanirrahim Nah ini Kita sampai pada Bapu Udu Kemarin kita sudah sampaikan Minggu yang lalu mengenai pengantar Toharo Kemudian Sekarang kita sampai pada Bapu Udu Nah pengertian Udu Bahasa Udu artinya bersih Jangan ketawa doa yang bersih Yang bersinar Sedangkan menurut istilah atau syariat adalah Menggunakan air pada anggota badan Tertentu dengan cara tertentu yang dimulai Dengan niat Untuk apa? Untuk menghilangkan hadas kecil Karena Udu bagian dari solusi hadas kecil Nah Udu mengurangkan Salah satu syarat 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 Orang yang akan Sholat diwajibkan ke Udu lebih dahulu Tanpa Udu sholatnya Tidak sah ini jelas Kita akan percepat aja ya Berjelas-berjelasannya Supaya kita nanti sampai pada Atas cara Udu Dan ada mungkin Gambar atau video mungkin ya Kita lihat aja Nah ini cara Udu Ini yang pertama ini ya Ini Pesan niat Udu ya Ini agak tertutup Sama gambar saya ini Itu Bisa dirubah Ini Ini saya mencangkan aja ya Niat Udu Nawaitu Udu Aliraf ilhadasil Asakhori Farzan Lillahi Ta'ala Sekali lagi Sekali lagi Ini kita masih Mencarakan tentang Fikih al-Sunnah Jadi bagi yang masyarakatnya Sunni Al-Sunnah Bisa mengikuti Cara-cara seperti ini Nanti untuk yang Al-Udu Nanti kita akan Sampaikan lah ya Secukupnya nanti Kita akan baca Secara cepat juga Jadi Udu Yang pertama adalah Jangan niat ya Caranya Kedua Baca Basalah Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Ketiga Kita Bukan basi ya Basuh Kedua telapak tangan Keempat Berkumur-kumur Kelima Basuh hidung Atau hidup air melalui hidung Keenam Kita basuh seluruh muka Ketujuh Basuh kedua tangan Sampai siku Kedelapan Basuh kepala Kesembilan Ini bukan basuh kepala Ini mengusap kepala ya Mengusap kepala Kedua sembilan Basuh kedua teringat Kemudian Kesepuluh Cuci kedua kaki Kemudian Kesepuluh Kita baca Dua setelah melakukan Cara wudu di atas Ini sebenarnya Ini cara-cara Singkat saja Mengenai Wudu Nah ini ada rukun wudu Ada enam Yang pokok yang wajib Diketahui Ketika orang Wudu Apa saja Yang harus dilakukan Ini rukunnya Pertama niat Itu harus ada Niat itu Tidak boleh Hilang Jadi rukun itu Tidak boleh hilang Satu hilang Ya Fatal Itu rukun Jadi harus ada niat Yang kedua Membasuh muka Membasuh tangan Sampai siku Siku Kemudian Membasuh Atau Mengusap rambut Dan Membasuh Kaki Sampai Mata kaki Dan yang ke enam Adalah Tertip 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 Purut Jadi mulai niat Membasuh Kemudian Sampai pada kaki Ini Sekilas tentang Rukun Wudu Ini Sarat-sarat Wudu Ini Itu harus ada Yang Diketahui Suci dari Kadas Mengenai airnya Harus uci Dan lain sebagainya Ini kita lewatkan Saja ya Kita langsung aja Kemudian ada Kesucian airnya Terjami Kemudian harus Akhil Balik Orangnya harus berakal Dan lain sebagainya Ini kita lewatkan aja Kita langsung aja Pada yang Batang ngubudu Ini pokok-pokok saja Kita Yang perlu kita ketahui Yang batang ngubudu Ada enam perkara Yaitu Ada yang keluar dari Kubur Ataupun dubur Sesuatu yang keluar Itu baik pengair kecil Atau pengair besar Kemudian tidur Hilangi akal Bila Persentuhan dari kulit laki-laki Dengan perempuan Memegang kemaluan Dan memegang Dubur Nah ini yang Membatang ngubudu Kalau kita Melakukan sesuatu Kemudian Ada satu hal dari Yang enam ini Maka wudu kita batal Otomatis Nah ini cara-cara Wudu ya Itu Baca bismillah Sampai muci Kedua tangan Banyak sekali Dengan Menggerakkan Menyeka Jari-jari Tangan Dimulai Dari tangan Kanan Lalu Baca Alhamdulillah Lagi Jalama Tohu Rauh Itu Kemur-kumur Ya Memerikan gigi Dari sisa makanan Lalu baca doa Alhamdulillah Ini Ala Zikrika Wasukrika Wawusni Ibadatik Nah itu ya Itu Baca doa Doanya Yang ketiga ya Baca hidung Sebanyak Tiga kali Sampai Keluar Kotorannya Hilang Itu Baca Kotorannya Hilang Lalu baca doa Alhamdulillah Arifni Ro'i Hatal Jannah Nah itu Nah ini Ini biasa Sunah-sunahnya ya Bisa Kita nanti Kalau sudah sampai Pada wajibnya Basuh Muka Ya Mulai dari Posisi rambut Kepala Sampai Dagu Dari posisi Telinga Kanan Ke kiri Kalau kita Sampai Macan Ya Baca doanya Tengah Tengah Ini mulai Wudunya Wajibnya Itu Ini Misalnya kita Tutup Gambarnya Saya Kecilin Tadi Masuk Kedua belah Tangan Ya Terus Jari Sampai Kesiku Ini Saat Pasuh Tangan Kanan Baca doa Ini Baca doanya Itu Menunggu Jatuh Akhir Juga Ada Ini Kita Percepat Aje Kamar Kamar Saya Basuh Kepala Mulai dari Upun Upun Saya Bukan Basuh Ini Harusnya Mengusap Bahasanya Mengusap Wamsahu Firo Sikum Kata 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 Membasah Belum C-edit Secara Penuh Jadi Kata Kata Masih Menggunakan Basuh Seharusnya Yang Paling Tepat Mengusap Itu Mengusap Kepala Dari Upun Sampai Ke Semua Bagian Kepala Kemudian Basuh Kedua Telinga Telinganya Dibasuh Dari Mulai Kanan Kemudian Sampai Kiri Dan Yang Harus Disbasuh Hanya Bagian Bagian Luar Saja Sampai Ke Bagian Luar Dan Juga Dalam Sedikit Telinganya Itu Sampai Kedalam Harus Dimasuk Air Tidak Perlu Sampai Dalam Sedikit Yang Ada Kelihatan Situ Kita Masuk Kedua Kaki Kanan Dan Kiri Terus Tanya Tanya Ngoci Bapak Soe Ini Mulai Daripada Bagian Mata Kaki Ini Jadi Mulai Kita terlaki mulai ke sampai ke ujung dari kaki-kaki ya dari kaki kita itu usahakan untuk menggosok-gosok telapak kaki supaya bersih nah ini udah harus bersih ya jadi seperti kosok-gosok kakinya ya saya mulai kanan kemudian jari dengan kaki kiri gitu ini yang wajibnya gitu ya itu mulai mata kaki sampai ke ujung jari kaki itu kita bisa lihat tutorial video ya secara singkat saja perlu diperhatikan disini demi kesempurnaan wudhu jika memungkinkan hendaknya sebelum berwudhu menggosok gigi terlebih dahulu bismillahirrahmanirrahim perhatikan saja yang cara-caranya tutorial secara singkat sama seperti gambar tadi ini kita lihat video nya sudah kita tahu jelas caranya juga bagaimana praktiknya seperti apa ya nanti kalian tugasnya ya tugasnya ini untuk untuk seperti ini untuk ini yang akan datang ya kalau menyetor video ya menyetor video sampai kita melanjutkan materi yang berikutnya kalian sudah harus menyetor video buat video cara wudhu singkat mungkin 1 menit setelah 2 menit sebentar langsung aja nggak perlu dikasih keterangan nih yang kedua begini tidak usah langsung aja kamu untuk praktek aja ya sama zaman Sunni so dengan Sunniya yang dan yang sama jauh lebih dengan cara berbeda itu kita kalau ada waktu kita akan jelaskan cara berbeda selamat menikmati Hai 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 kosok-kosok ya itu Hai Hai kosok-kosoknya kakinya biar bersih Hai terbaru dengan tanah bukan kiri juga seperti ini tu Hai Hai Aishhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh nah ini ya oke nah ini cara wudhu ya oke nah seolah jelas lah ya kita ini singkat-singkat saja ini intinya itu nanti praktek aja ya gitu gitu kita langsung ke tayamun aja ya gitu nah ini tayamun juga nanti caranya aja langsung ya saya mau untuk pengganti uduk atau mandi ya katanya harus menggunakan air tapi karena berhalang dengan air ya otomatis dengan tayamun yaitu menggunakan tanah atau debu yang sudah bersih nah tayamun yang telah dilakukan bisa batal bila ada air dengan alasan tidak ada air atau bisa menggunakan air dengan alasan tidak dapat menggunakan air tetapi tetap melakukan tayamun serta sebab musabab lain seperti yang batal mudu dengan air ya gitu nah jadi tayamun sekali lagi ya gitu itu bisa batal apabila ada air dengan alasan tidak ada air atau bisa-bisa menggunakan air dengan alasan tidak dapat menggunakan air itu itu jadi kalau kita sakit itu kita nggak boleh menggunakan air ya kan karena saat kita berhalangan untuk menggunakan air ya kita nggak usah uduk dengan air untuk gantinya tayamun ya kan itu atau kita tidak mendapatkan air ya tidak ada air kita di burun atau dimana ya nggak ada airnya alasan ini alasan tidak ada air atau alasan tidak bisa menggunakan air atau alasan tidak bisa menggunakan air kita juga melihat kan kalau ada sesuatu yang batal mudu ya sama tayamun kita juga batal gitu ya nah ini ini nggak perlu ini ada syarat sahnya tayamun telah masuk waktu sholat memakai tanah berdebu memenuhi alasan tersebab melakukan tayamun sudah berusaha untuk mencari air ke sana kemari tapi nggak ada air ya sudah ya kan itu mungkin tidak haid maupun nifas bagi wanita mungkin ya kan itu melakukan najis yang melekat pada tubuh ya kan itu jadi kalau kita mau tayamun ya kita harus melihat kan nih syarat-syarat sahnya ini ya itu yang pertama ya ini harus tahu waktu sholat kita sudah masuk atau belum ya kan itu kalau sudah masuk ya kita langsung mulai tayamun gitu kalau belum masuk ya nggak bisa kita tayamun ya kan itu kemudian menggunakan tanah berdebu ya atau itu sudah disiapkan misalnya berdebu atau di dinding suka ada debu-debu sisa nah itu itu bisa kita gunakan ya kan itu misalnya kita sedia tanah ya tanah bersih itu ya yang tidak ada najisnya itu sudah mencari alasan atau sebab melakukan tayamun kenapa karena nggak ada air atau berhalangan menggunakan air dan sakit ya kan itu nah itu harus ada ya itu kemudian sudah berupaya untuk mencari air tapi tidak dapat ya udah jadi ini masuk arah yang tadi tidak ada air itu ya itu kemudian dia tidak haid ataupun nifas ya itu kemudian menghilangkan najis yang melekat pada tubuh ini tentunya juga harus ya ini syarat utama ya ya harus bersih tidak boleh ada kotoran-kotoran dalam tubuh kita sama dengan wudhu itu ya nah ini cara saya mau singkat ya kita lihat aja ya bisa lihat aja sebetulnya ya singkatnya aja ya nah ini ini tanpa suara tapi jelas ya bekerja secara merata ya itu setelah niat tentunya ya harus ada niat dulu dan usap punggung telapak tangan kanan ya nah itu nah itu nah itu tutup tar kemudian sampai ke bujari biasanya seperti itu nah ini cara singkat untuk mandi nantilah insya Allah insya Allah nanti kita lanjutkan pada yang akan datang aja ya ini sedikit tambahan untuk yang ahlulbe yang mengikuti ahlulbe nah kita sedikit ya mengenai ini cara wudhu ya ini dulu kalau di ahlulbe itu harus ada perubatan ilanglah untuk mendekatkan diri kepada Allah kalau di ahlul sunnah lillahi ta'ala karena hanya karena Allah s.w.t atau untuk Allah s.w.t lillahi ta'ala itu ya nah itu ini cara wudhu ya basuh muka kemudian basuh tangan kanan kemudian diikut dengan tangan kiri dan cara wudhu harus dari atas ke bawah ya itu atas ke bawah karena kalau berbalik itu batal ya wudhunya itu kemudian mengusap bagian atas kepala ini juga harus dengan sisa air habis kita membasuh tangan kita ya itu kemudian mengusap permukaan kaki kanan dan kaki kiri itu juga harus dengan sisa-sisa air yang ada tadi habis tadi mengusap kepala kemudian membasuh tangan sebelumnya itu juga sisa airnya digunakan untuk mengusap kaki kanan dan kaki kiri tentunya kaki kanan dengan tangan kanan kaki kiri dengan tangan kiri ya itu nah itu nanti kita akan lihat cara-caranya lagi dengan gambar ataupun dengan video ya ini singkat saja ini untuk untuk yang ahlul pet ini ya ini perlu tahu juga ini syarat-syarat dalam wudhu air harus uji mutlak mubai dan sebagian bahasan air kita lewatkan saja ya guna wudhu juga sebagai syarat suatu amalan syarat sahnya suatu amalan seperti sholat tanpa wudhu tidak sah ya itu maka harus wudhu-wudhu dahulu syarat dibolehkannya untuk suatu amalan seperti menyentuh tulisan Al-Quran itu syarat kesempurnanya baca Al-Quran syarat itu menghilangkan makro seperti makan dalam keadaan junub ini yang penting lagi hal-hal yang batalkan wudhu ini keluarnya air seni ya kencing kotoran keluarnya kotoran kemudian keluarnya angin tidur yang menghilangkan kesadaran kemudian gila ya tidur menghilangkan kesadaran kita sudah tidak sadar tidak dengar apa-apa ya kalau hanya sekedar menjemput mata kemudian masih ada suara-suara di teringat kita ya kita belum belum hilang kesadaran kita masih ada fokusnya sedikit ya sudah ada kesadaran sedikit kemudian gila pingsan mabuk ini menghilangkan bacaan wudhu ada sebesar yang menyebabkan mandi wajib kemudian hal-hal yang disunakan dalam wudhu ya Pak macam basmalas bermula wudhu berdoa dan dua ada yang disunakan kemudian berkumur-kumur masukkan air ke hidung ini sama dengan dengan usunah itu berkumur-kumur masukkan air ke hidung untuk bersihkan dulu ini pertanyaannya apabila setelah wudhu seseorang raku apakah ia keluar angin atau tidak nah ini ini bisa nanti kelas sebelasnya ada usul fikir ada bahasan seperti ini juga ini jadi kalau orang raku apakah dia sudah wudhu tapi dia ragu ini tadi keluar angin atau tidak kentut atau tidak maka cukup kadang wudhu tapi kalau apabila kita ragunya setelah hadas kecil habis kita buang air kecil kita ragu kita masih punya wudhu atau belum ya belum itu nah ini nah ini cara wudhu singkat ahlu lupit lah itu mungkin bisa dilihat ini gak ada suaranya tapi raganya lihat ya basuh wajah ya Allahumma bayidz wajhi yauma taswaddu fihi alwujuh wala tusawwid wajhi yauma tabyabdu fihi alwujuh beratakan dari Allahumma a'atini kitab biyamini wal khulda fil jinani biyasari wa hasibli hisabai yasira dari kanan kanan ya dari atas Allahumma la tu'atini kitab biyamini Allahumma la tu'atini kitab biyamini wala min warai zahri wala taj'alha maghluulatan bila umri setelah ini enggak boleh ambil air lagi karena untuk mengusap Allahumma ghasini di rahmatika wa barakatika wa akuih kita gunakan untuk mengusap kepala kemudian tangan kanan untuk mengusap kaki kanan dan untuk kawan kiri mengusap kaki ini ini saat wudhu ya dal jalani wa akhra wudhu selesai ini bab wudhu kita ke tayamom aja langsung tayamom adalah bersesuci dari hadas besar dan hadas kecil seperti kati dari wudhu dan mandi ini sebuah bab tayamom tidak mendapatkan air ini sama dengan di alu sunnah kurang lebih jadi kita menggunakan tayamom seperti itu macam-macamnya lebih jati lagi itu waktunya sempit waktunya sempit nanti lagi mau mau habis waktu sholat kita kita tayamom aja biar cepat karena kalau wudhu selama harus ke armandi dan sebagainya kemudian kita tidak usah menggunakan air karena sakit atau kita tidak mendapatkan air karena sulit ini salah syarat itu sebuah-sebuah tayamom yang dapat digunakan untuk tayamom saja tanah, batu batu juga bisa kita siapanya batu agak besar sedikit kita taruh di rumah kita untuk tayamom atau kerikil itu cuma kerikil agak repot ya itu sekecil tapi tidak apa-apa itu tebu setelah dikumpulkan kita cari tebu kita kumpulkan dinding itu ada suka ada kumpul-kumpul tebu-kumpul itu kita kumpulkan bisa kita gunakan ya itu dan gampangnya tanah itu kita cari tanah sedikit aja bisa kita gunakan untuk bertayamom ya secukupnya itu nah ini tayamom yang pertama harus jangan niat tentunya ya itu nah itu tayamom urubata in allah ta'ala gitu atau sebagai ganti misalnya ya tayam nama itu tayam umat badalan anil usli atau anil wudui urubata in allah ta'ala ya gitu nah ini ini belum semua diketik nanti insya Allah ini ini file-file ini nanti insya Allah kita akan kirim di grup ya jadi untuk bahan ujian kalian itu nanti seolah-olah kita kirimkan semuanya ini atau nanti kita simpan di learning supaya nanti kalian bisa suatu waktu bisa mengambil ini ya bayan ajar seperti ini nanti seolah kita akan lengkapi lagi kalau ada hal yang kurang gitu ini tayamom ya itu yang pertama niat yang kedua memukulkan kedua telapak tangan pada sesuatu yang boleh digunakan untuk tayamom tadi tanah batu kerik atau pentebu ya kemudian mengusap dengan kedua telapak tersebut ke seluruh dahi dari tempat tumbuhnya rambut hingga ke pangkal hidung sejajar dengan alis jangan sampai ke hidung bawah ya hidung atas aja pangkal hidung awal dari hidung sejajar dengan alis sudah sampai itu ya itu sih tangannya dari telapak tangan kita ini kita usapkan ya dari mulai tumbuhnya rambut sampai pada awal hidung kita itu sudah itu mengusap pertama yang kedua mengusap seluruh punggung tangan kanan punggungnya tangan kanan saja bukan bukan siku-siku ya punggung tangan kanan saja pergelangan tangan saja itu mulai pergelangan tangan itu ya sampai ke depan jari-jari itu ya itu dengan telapak tangan kiri yang kanan dengan telapak tangan kiri mengusapnya ya nah itu kemudian kebalikan ya mengusap seluruh punggung tangan kiri dengan telapak tangan kanan dari mulai pergelangan hingga ke jari-jari itu ini secara-sara tayamum gak harus tertip berkesinambungan ya itu berkesinambungan itu ya tidak ada waktu jedanya lah ya itu jangan kita habis mengusap wajah ya habis itu kita istirahat dulu makan dulu ini itu jalan-jalan dulu nah itu tidak berkesinambungan jadi berkesinambungan harus langsung ya itu kemudian tertipurut dari mulai dahi kemudian tangan kanan dan tangan kiri itu ya akhirnya kita mengusapnya dari atas ke bawah kemudian menghilangkan penghalang yang ada pada telapak tangan mungkin ada acisnya atau apa harus dihilangkan terlebih dahulu ya itu itu salah-salah secara umum lah ya itu hukum-hukum tayamom ya ini sudah nggak bisa nanti kita dibaca aja kita langsung aja kepada cara-cara tayamom kita lihat tutorial tutorial sini ya-hukum-hukum-hukum-hukum ya teman-hukum-hukum-hukum-hukum-hukum-hukum-hukum ya ini terlibu bibatini keffeyka ala al-ard ثumma temsah temama zahir keffeyka lainan dengan tangan kanan kita usap dari mulai pergelangan sampai jari-jari temsah temam ظاهir keffeyka al-aisar ini singkatnya ya itu tadi ada yang diulang-ulang saja ya oke mungkin ini untuk mandi insya Allah nanti kita lanjutin pada yang akan datang saja ya ini sementara wudhu dan tayamum dulu nanti wudhu kita akan akan datang ya mudah-mudahan ini bermanfaat bisa dipahami ini kalau tidak jelas bisa bisa bertanya ya beratwa boleh insya Allah ya sekali lagi untuk wudhu dan tayamum silahkan kalian bisa mengirimkan videonya ya cara wudhu dan tayamum secara singkat saja mungkin satu menit dua menit selesai dikirimkan saja ya itu mungkin saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati